Pemirsa jelang Idul Adha 1443 Hijriah, penjualan hewan korban jenis sapi dan kambing mulai meningkat. Ini terlihat di sejumlah peternak yang ada di kota Kuala Tunggal. Menurut para penjual ternak mendekati Idul Adha ini, sebagian masyarakat telah membeli hewan korban, baik jenis sapi dan kambing. Meski demikian, untuk stok ternak sendiri dinilai masih cukup. Meski isu penyakit mulut dan kuku atau PMK terjadi di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun ternyata ini tidak membuat para peternak sapi dan kambing patah semangat, dan tetap optimis menjajahkan hewan ternak mereka. Hal ini terbukti jelang Idul Adha 1443 Hijriah, ini penjualan ternak jenis sapi dan kambing mulai bergairah atau mulai ramai pembeli. Bahkan rata-rata masyarakat membeli kebutuhan untuk hewan korban. Mulai ramainya pembeli ini dibenarkan langsung oleh Ari, salah seorang penjual hewan ternak. Menurutnya, rata-rata yang membeli sapi di tempatnya yakni untuk kebutuhan korban pada Hari Raya Idul Adha, baik yang membeli secara perorangan maupun masjid. Selain itu, sejak dua tahun terakhir adanya kebijakan bupati di setiap OPD wajib memotong hewan korban ketika Idul Adha. Juga menjadi berkah tersendiri bagi para perternak sapi yang ada di kota Kuala Tungkal. Sebab di tengah isu PMK ini setidaknya stok sapi yang dimiliki dalam kondisi sehat atau bebas dari PMK. Alhamdulillah, bagus. Tidak ada pengaruh lah ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Fitriani. Bahwa mendekati Idul Adha ini, penjualan kambing mulai meningkat dan ini telah dirasakan sejak beberapa hari terakhir. Rata-rata banyak yang memesan dahulu atau menitipkan kambing yang telah dibeli pada peternak. Ini dikarenakan kambing yang telah dibeli dibutuhkan pada saat Hari Raya Kurban. Untuk harga kambing yang dijual cukup bervariasi yakni dari harga 2,5 juta hingga 5,5 juta. Alhamdulillah, lancar. Kalau soal harga kami bervariasi. Dari harga berapa betul? Dari harga 2,5 juta sampai harga 5 juta. 5 juta, tergantung jenis kambing itu ukurannya ya. Kalau sekarang jelang-jelang Idul Adha ini banyak sudah untuk pesan untuk korban ya? Alhamdulillah, sudah banyak, sudah hampir kalau idul ada hanya 25 ekor sudah pasti. Berarti ada pengaruh tak PMK ini ada penyakit mulut dan kuku ini pengaruh juga tak penjualan? Belum ada pengaruh juga ya? Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!